Harapan Soya Mamoto, Marcelino Ferdinand cetak brez di Turki Ada gelandang asing persebaya, Soya Mamoto yang mengutarakan harapannya soal kelanjutan kompetisi Liga 1 Pemain asal Jepang itu berharap kompetisi kembali bergulir usai satu bulan lebih tanpa kepastian Kemudian berita kedua ada Wonderkit Bajul Ijo, Marcelino Ferdinand yang moncar bersama timnas U20 di Turki Seperti diketahui, kompetisi Liga 1 masih tertunda imbas tragedi Kanjuruhan Sebulan usai tragedi yang merenggut nyawa 135 orang, Liga 1 masih belum menemui kabar pasti terkait kapan akan kembali bertanding Gelandang asing persebaya, Soya Mamoto mengungkapkan bahwa ia telah menanti agar kompetisi segera kembali Sudah lama kami menunggu untuk memulai kompetisi Liga 1 lagi, jadi kami berharap ada keputusan sesegera mungkin Ungkap Soya Mamoto Adapun So menjadi pemain tersubur bagi persebaya musim ini Bersama dengan Silvio Junior, So sudah mencetak 4 gol dan 1 asis dalam 11 penampilan yang ia lakoni Soya Mamoto juga terakhir mencetak gol kemenangan saat persebaya Surabaya bertandang ke markas Arema FC Golnya berhasil membuat persebaya menundukkan Singo Edan dengan skor 3-2 Marcelino Ferdinand saat ini sedang mengikuti pemusatan latihan Timnas U20 di Turki dan Spanyol Wonderkid persebaya itu menjadi andalan di lini tengah pasukan Sintayong Terbaru, Marcelino berhasil mencetak beres saat Timnas U20 melawan Antalya Spor U20 pada Selasa Terima kasih telah menonton!